Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Hari ini tanaman kita sudah 36 HST teman-teman Nah agar tanaman tomat ini sumbuh besar Buahnya juga besar, lebat, daunnya hijau Maka kita harus melakukan pemupukan rutin teman-teman Dan kali ini admin akan bagikan ke teman-teman semua untuk tipsnya Pemupukan di musim hujan untuk aplikasi terbaik yaitu caranya ditugal teman-teman ya Nah ini amunisi untuk tanaman tomat agar subur berbuah lebat dengan dua pupuk ini teman-teman ya Yang pertama kita menggunakan pupuk ini ya ramila Yang kedua kita menggunakan kompos dari kuahe kambing Nah untuk pupuk yang seperti ini Ini sebaiknya memang menggunakan NPK grower atau NPK booster teman-teman ya Agar buahnya besar Tapi pakai NPK 16 seperti ini juga tidak masalah Oke teman-teman kita langsung ke praktek cara pemupukan ya Caranya ini waktu itu kita pupuk di antara batang yang satu dengan yang lainnya Tapi dari sisi sebelah pinggir Dan hari ini kita akan buat lubang pupuk lagi di sebelah tengah teman-teman ya Nah tadinya disini sekarang kita buat disini teman-teman Nah kita buat lubang seperti ini Kemudian kita masukkan pupuk NPK 16 atau NPK grower Nah setelah itu kita ambil pupuk kompos Pupuk kompos apa saja teman-teman ya Asal sudah menjadi kompos Nah kemudian kita taburkan di atas pupuk sintetis Kemudian kita tutup kembali dengan tanah teman-teman ya Nah teman-teman ini waktu itu disini Kita kasih lubang Tapi sekarang kita tidak membuat lubang disini lagi Tapi kita membuat lubangnya di sebelah sininya teman-teman ya Nah kita buat lubang disini Lalu kita masukkan pupuk sintetisnya Bisa NPK grower atau NPK booster Atau NPK 16 seperti ini Ini Yaramila teman-teman ya Nah selanjutnya kita masukkan pupuk kompos teman-teman Kemudian kita masukkan ke Atas pupuk sintetis Nah setelah itu kita tutup dengan tanah Seperti ini teman-teman Nah ini waktu itu disini teman-teman ya Sekarang kita membuat lubangnya disini teman-teman Kita taburkan pupuknya Kemudian kita tutup menggunakan kompos Lalu tutup menggunakan tanah Timbun tanah lagi Buat lubang Kemudian kita masukkan pupuk NPK Lalu kita tutup dengan tanah Seperti ini teman-teman Nah seperti ini Oke teman-teman admin akan lanjutkan dulu Untuk proses pemupukannya Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Dan ini untuk hasilnya Setelah kita pupuk menggunakan teknik ini Di Tugal Alhamdulillah sekarang 36 HST Tanamannya sudah berbuah Dan buahnya sudah agak besar Semoga video ini bermanfaat Admin akhiri Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih sudah menonton